olah geng welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka kali ini saya akan membuat ice second latte dari Starbucks menggunakan house blend dari findros the last dikit lagi harus dihabiskan karena mulai udah kehilangan aroma dan kesegaran nya jadi harus dihabiskan Oke ice second latte yang disetabak itu double shot kalau mau pakai manis-manisan boleh enggak manis-manisan juga boleh ini pakai gula aren dia pakai bisa juga pakai karamel karamel ini bebas mau yang manisnya kayak apa mau yang wangi manisnya wangi atau wangi gula aren bebas tapi kalau saya enggak akan pakai yang manis-manis lalu metodenya menggunakan stareso stareso pas di shaknya bisa pakai ini nih hario punya atau kalian punya jar yang kedap bisa juga pakai jar bebas sepakai second yang beli khusus juga boleh sah sah aja oke kita bikin ya oke mari kita bikin sorry agak oglek terata tripodnya jatuh pecah kita bikin ekstreso nya 20 gram ya Hai timbangan ya untuk si stareso ini saya bikin 20 gram sepangi enak 21 gram oke siap oke lanjut bisa langsung ditaruh disininya aja ya ini enak ya kalau pakai tripod memang gini kelihatan ya ah segini kelihatan ya bisa langsung ditaruh disini supaya enak menginatannya eh eh sorry sorry kacau salah setting mau pakai gula ini ya udah boleh di ratain dulu ambil aja di sana di laci laci dapur dong bro biar rapih nggak usah dipadetin biar rapih biar rapih nah cukup di ratain aja berharap di laci siap rata ditaruh disini ranting duduknya di yang sana dong Raka kan yang di sini bro oke sip akhirnya seperti biasa saya akan karena untuk dua cup saya settingnya lumayan banyak ya oke termos termosnya panas banget kalau mau hasil 30 ml air 80 berarti saya kali dua ya 160 dong banyak saya di set 120 aja ya oke cukup kita tutup habis ini kita mau bersama ya ya boleh hari kita mompa bersama saudara-saudara oke miring miring-miring dikit nggak apa-apa ya saya lepas kameranya geser-geser deh kacau ini aku berapa oke finish tutup kita lihat hasilnya ini espresso menggunakan espresso menggunakan house blendnya si prime rose hasilnya hasilnya menarik paling bener memang espresso yang dibikin stareso untuk hasil maksimal airnya mesti panas banget cicipin dikit mantap delicious oke kita bikin ya kita bikin ya kita bikin ice second latte oke teman-teman bapak bapak tadi lupa kepencet jadi masukkan S masukkan double shotnya lalu digocok-gocok aduh lupa ya sorry baru kita tuang oke teman-teman kita tuang teman-teman lalu the next step is kita kasih susu kalau mau engkel lain susunya oke bisa aduh sorry ice second latte tutup ini buat idea dia nya kocok-kocok tingin makan nanti banyak semut ya sorry kita cicipin mantap double ice second latte mainan gula dia pak astaga coba lihat yang dibuang-buang dong gulanya sama gula mahal pak double ice second latte double shot es dan kopinya dikocok the next nya dikasih susu buat kalian yang mau suka di omelin double ice second latte gak pakai gula bisa pakai gula gulanya bisa ini atau yang karamel tadi ya udah cukup ya resep kali ini di kopi-kopi ala-ala suka-suka enak juga nih enak juga gurih pahit sempurna dingin oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya biar gak bosan selain saya review kopi hitam kenapa emang udah habis ini kita mandi ya oke dipilok selain bikin kopi espresso ini mereview kopinya kayak gimana juga dibikin kopi susu dan variasi lainnya itu ice second latte dari starbucks kopinya bisa pakai kopi aja apa aja tapi berhubung kali ini saya lagi membuka house blend ini jadi mau ngomong harus dihabiskan biar variasi isi konten postingannya ya gak cuma kopi hitam doang bukan bosan sekali-kali kopi manja kopi komersial kayak gini hmm enak super enak super enak sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya teman-teman saudara-saudara dan sebangsa dan setanah air ciao arey ciao